Biasanya kalian mematikan dan menghidupkan lampu kayak gini Nah, tapi saya ada cara canggih guys Cara menghidupkan dan matikan lampu pakai suara guys Contohnya seperti ini Matikan lampu kamar Nah, bagaimana cara buatnya? Gampang banget bro Kalian bisa buat ini di rumah ya Nah, jadi ini alat-alat yang saya gunakan guys Yang pertama, ini adalah ESP32 Ini kalau kalian beli di online shop, kalian cari aja ESP32 Itu banyak banget ya di online shop, murah-murah lagi Nah, lalu satu lagi, relay Kalian perhatikan disini relay yang ada optocouplernya Seperti ini nih, ada hitam-hitamnya tuh guys Oke, setelah itu, untuk bahan satu lagi Cuma tiga doang ya Nah, ini dia ya, kabel jumper aja Nah, cara pasangnya kayak gimana? Nah, pertama-tama, kalian perhatikan disini guys Di ESP32 ada bacaan V-in ya, kalian perhatikan disini V-in, GND, dan D13 Nah, ini untuk V-in ya, kita pasang disini guys V-in itu artinya PCC ya Atau fold masuk Nah, lalu untuk ground ya, warna hijau Kita pasang di GND Nah, warna orange ini untuk digital pin ke Serpo nanti Kita pakai D13 Nah, jadi ini nanti D13 ini sesuai dengan koding-koding selanjutnya ya Oke, sekarang kita akan pasang ke relay-nya guys Kalian perhatikan disini, pada relay Ini ada bacaan VCC VCC ini kita pasang ke merah Atau V-in ya, di ESP32-nya Lalu D13-nya kita pasang ke IN2 Ini terserah, kalau kalian pakai IN1 Terserah ya Oke, setelah itu kita pasang lagi GND-nya disini guys Ini udah jadi guys Cara pemasangannya tuh udah jadi Gampang banget ya kan Nggak usah ribet-ribet Nah, setelah itu kita akan coba Masukin koding-nya guys Jadi, koding-nya bisa kalian download Ada di deskripsi ya Kita akan coba compiling dulu Ini bener atau nggak koding-nya Nah, disini dia Oke, buat kalian yang belum download Ininya kalian download di deskripsi ya Lalu klik sketch Disini kalian pilih oven from Lalu pilih device Nah, kalian pilih tanda tiga yang atas ini Sketchbook ini Nah, lalu kalian pilih download ya Nah, ini salah pencet saya Oke, pilih download Nah, disini akan ada file namanya Ubiger.io.ino Ini adalah koding yang kalian akan pakai ya Nah, kalian perhatikan disini Ada nama wifi kalian nih Hotspot kalian nih ya Ini kalian sesuaikan Oke, kita akan coba Test dulu Ini koding-nya bener atau nggak ya Oke, kita akan coba compiling dulu Kalau koding itu di compiling dulu ya guys Kalau kalian belum punya ini Kalian download dulu library-nya ya Manage library Disini kalian klik Cari aja Blink Seperti ini tuh Klik available Kalau belum ada Oke, tunggu aja Nah, disini kita search Kalian tulis B-L-Y-N-K Nah, seperti ini Kalian enter Nah, dia akan muncul seperti ini guys Setelah kalian install Tanda download ini ya Oke, seperti itu guys Caranya Ini udah ada ya Sudah terdownload guys Gampang banget caranya ya Oke, setelah itu Kita akan coba compiling Disini Coba compiling started Nah, kita tunggu Hingga dia berhasil atau nggak Kalau nggak ada library-nya Dia akan gagal ya guys Kalau udah ada library-nya Dia akan seperti ini Compiling finish Berarti ini Koding-nya bagus Atau artinya bisa ya Oke, sekarang kita akan coba Koneksikan ISP ke-2 Ke aplikasi Blink ya Nah, seperti ini Ini udah kita Kalian buka Playstore ya Oke, disini Kalian cari di Playstore Namanya Blink B-L-Y-N-K Disini Nah, dia akan muncul Aplikasi seperti ini guys IOT ya Kalian lihat Cari samain Nah, saya udah mendownloadnya Tinggal kita buka Nah, kalian bisa mendaptar ya Menggunakan Facebook Atau Menggunakan email Saya akan melogin aja Karena saya sudah punya akun guys Ini email saya Lalu kita akan masukin Oke, kita akan tampilannya Seperti ini Kita tunggu Nah, ini udah ada Koding-koding saya Saya kan klik baru dulu ya Kalian pilih disini Cari project name-nya apa Misalnya Tokyo Apa-apa Terserah Ini asal lampu kamar Misalnya Lampu rumah Ini kita pilih ISP-32 Kalau kalian pakai ISP-8266 Silahkan satu pilih-pilih Itu aja ya Masih-masih Nah, ini akan dikirimin email Kalau kalian membuat ini Kita klik OK Nah, kita maju ke email kita Nah, nanti akan ada Seperti ini guys Tuh ya Disini dia Tokennya Ini adalah tokennya guys Kalian perhatikan Nah, ini tuh Tangka-angka yang berbaris ini Itu token guys ya Saya akan coba copy Disini Kita klik lama Nah, seperti ini Kalau kalian salin aja Setelah itu kita back Kita masuk ke Arduino lagi Disini kalian cari Nah, ini adalah coding Yang akan kita masukin Disini Kita tandanya lama Seperti ini Lalu kita tempel ya Nah, seperti ini tuh ya Di dalam Tanda petik itu ya Sebenarnya tanda petik itu Di dalamnya Nah, seperti ini jadinya Oke, ini untuk codingnya Dijadi Nah, ini Wifi-nya bisa kalian ganti Pake hotspot kalian ya Password-nya dan Wifi-nya Jangan sampai salah ya Kalau salah Dia nggak akan connect guys Oke, sekarang kita akan coba Upload ya Oke, disini Yang perhatikan Kita belum Belum buat Sebuah Ini perintahnya Disini kita klik button Lalu kita klik Ini ya Nah, disini kita ganti Ini jadi Satu Nah, ini Nol Kita klik lagi Ini switch ya Karena kita kan Pake relay Oke, kita back Ini kita bisa ganti Sesuai dengan perintah kalian Misalnya hidup Atau mati gitu ya Oke, udah jadi Disini Seperti ini dia Kalau kalian ingin memainkan Tinggal apply disini Nah, ini tinggal kita klik-klik aja Oke Ini udah selesai guys ya Untuk aplikasi Blink ke Arduino Droid-nya Sekarang kita akan coba Upload kodenya guys Kayak perhatikan disini Kalian siapkan sebuah OTG ya Atau on-to-go cable Nah, setelah itu Kita siapkan kabel USB Karena ini ISP32 itu pake chasen yang lama ya Atau USB Chasen USB ya Nah, seperti ini dia Kita masukin Nah, kalau udah warna merah seperti ini Berarti dia sudah bisa terkoneksi Dengan HP-nya tuh ya USB Ethernet ya Nah, lalu kita klik Tanda ini nih Upload nih guys Kalian perhatikan disini Tuh ya, disitu Klik yes Kalian tunggu aja Disini saya akan cepatin ya Ini akan cepatin sebanyak 10 kali cepat Karena kalau kelaman guys Kalian jangan lupa pencet tombol bootnya ya Di ISP32-nya Nah, setelah udah selesai Sekarang upload seperti ini Oke guys, langsung udah selesai Sekarang kita akan connect selanjutnya Karena aplikasi Google Assistant ini Kita akan mengkoneksikan Menggunakan Blink ke web EFTTT Nah, kayak gimana caranya? Simak videonya guys Ini adalah tampilan HP saya guys Lalu kita menuju ke Chrome Nah, disini kita buka Situs EFTTT.com Nah, disini Kita klik aja Nah, lalu kita klik Disini kita akan rubah ke mode Deskope dulu ya guys Nah, seperti tampilannya Kita akan coba get started dulu Dia akan login lewat email ya Nah, seperti ini Kita pilih email ya Google With Google Kita akan coba mengakses Menggunakan email kita guys Nah, disini bisa kalian pilih Email kalian yang valid Oke, tampilannya akan seperti ini Lalu kita pilih create ya Disini kita pilih create Perhatikan disini Oke Tampilannya akan seperti ini guys Kita pilih add ini ya Nah, disini kita cari Google Assistant Kalian klik Google Assistant ya Google Assistant Nah, ini dia kita pilih Lalu bawahnya Nah, tampilannya akan seperti ini Lalu kita pilih yang paling kiri ya Nah, lalu klik connect Kita tunggu hingga beberapa detik Nah, tampilannya akan seperti ini Kalian perhatikan disini Ini ada tampilan Ini kita pilih English ya What do you want to say? Apa yang kita bicarakan guys? Perintahnya Saya akan coba Mematikan lampu kamar Kalian bisa menggunakan apa aja Perintahnya ya Atau untuk Kata yang lain Lampu kamar mati Gitu misalnya Nah, nanti akan dijawab oleh Google nya Siap Lampu kamar mati Kita klik creating trigger ya Setelah itu kita klik add lagi Disini kita cari webhooks ya Disini kita klik aja webhooks Lalu kita klik ini Kita klik connect Setelah itu guys Kalian perhatikan disini Nah Kita masukin di url ya Disini url nya Kalian ikutin aja Http.2 Seperti ini 8188 Ini kalian ikutin aja ya Untuk servernya sama guys 0643 Nah, untuk slash lagi Kita kasih slash Nah, ini masukin kode yang kita dapat Dari blink tadi ya Nah, yang disini dia Sama yang di Arduino Droid tadi ya Oke, kita copy Nah, kita masukin disini guys Tempel Lalu kita slash lagi Update Kita ketik update Nah, lalu slash lagi D13 D13 ini di ESP32 tadi ya Gate ini kita ganti foot Lalu content type Kita pilih Aplikasi suggestion Nah, disini kita klik ya Tanda seperti ini Lalu Nah, kalian ikutin aja tuh ya 0 ya Kita creating action Nah, disini kita klik finish Kita aktifkan Nah, sekarang kita akan coba Membuat lagi Tadi kan ini mati lampu nih Ya kan Kita akan coba cara Menghidupkannya Ya, menghidupkannya Oke, kita bikin lagi Kayak tadi lagi Oke, kita cari Google Assistant lagi ya Kayak ulang lagi Kayak tadi ya Nah, disini kita pilih Yang kiri lagi Nah, disini kita pilih Hidupkan lampu rumah Perintahnya ya Jadi, kalau kita ngomong Hidupkan lampu rumah Nanti dia akan hidup Nah, hidupkan lampu rumah Menghidupkan lampu rumah Nah, ini jawaban dari Google-nya ya Kita create Disini kita klik add Kita masuk lagi ke webhooks ya Oke, webhook lagi Nah, disini kita pilih Cari ATTP lagi Sama kayak tadi ya Sama kayak tadi juga Yang kita tadi udah ikutin Di tutorial pertama tuh ya Sama Oke, seperti ini Oke, update D13 Lalu kita pilih food Nah, disini aplikasi Jason lagi Disini sama juga Tapi ini bedanya Cuman di angka ya Sekarang kita kasih angka 1 Karena ini kan menghidupkan Lampu rumah ya Oke Kita create action Nah, disini kita pilih continue Lalu kita klik lagi Lalu finish Oke, guys Nah, ini udah bisa ya Ternyata udah jadi Oke Nah, dia hasilnya guys ya Nah Lalu kalian download Aplikasi Google Assistant ya Oke, ini dia Ya Lampunya Kita akan coba Coba Nah, ini ada dua Kabelnya Ini kalian potong seperti ini ya Kalau yang ingin membuat project ini Membuktikan project ini guys ya Oke, setelah itu Kita akan coba Masukin lagi Ini dia yang udah kita coding tadi Oke, ini kita masukin ke charger HP ya Nah, ini dia Kita gak usah pakai HP lagi Karena udah di coding Jadi langsung connect ya Asal ada data internet kalian ya Nah, ini seperti ini Kita masukin Kalian perhatikan disini Untuk lampunya Kita masukin ke sini NC2 ya Dan COM2 Kita masukin ke computer-puter Pokoknya Kalau kalian ingin menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Kalian pasti bisa guys Kalian beli alatnya Kalian ikuti video ini Kalian download Codingnya di deskripsi Udah ada semua guys ya Kalian udah disediain Tinggal jalan aja Kalau kata orang Dan menyediakan modal Untuk membeli spare partnya ya Oke, seperti ini cara pasangnya Lalu kita Puntir-puntir lagi guys Oke, ini udah jadi guys ya Sekarang kita akan coba ya Oke, kita akan masukin Kabel chargernya Ke chargernya Seperti ini Kalian perhatikan disini Kita colokin Dia akan hidup ya Nah, kalau udah hidup seperti ini Relainnya akan hidup juga Tech Kalau udah bunyi tech Seperti relainya Berarti itu udah connect ya Codingnya udah bekerja lagi ya Nah, ini udah bekerja lagi Codingnya nih Oke, sekarang kita akan coba Masukin lampunya Nyala atau enggak nih Oke, lampunya mati ya guys Karena codingnya udah berjalan ya Oke, sekarang kita akan Buktikan dulu Pake aplikasi blinknya dulu ya Jangan langsung ke suara Oke, kita ke blinknya dulu Disini kita klik on Nah, ini gak hidup Kurang ini Nah, ini hidup ya Agak lambat Karena internetnya hidup Mati Oke, ini udah bisa guys Berarti codingnya berhasil ya Udah connect Nah, setelah udah seperti ini guys Kalian download ya Pokoknya kalau belum punya Google Assistant Kalian download dulu Sesuai dengan email yang kalian dapat tadi ya Jangan pake email lain Dia gak akan bisa Harus pake nah Seperti Google Assistant ya Oke, saya akan coba Kasih ini dulu ya Ini lampu hidup ya guys Saya akan menghidupkan dan mematikan lampu Hanya menggunakan suara saya aja Oke Kita membutuhkan bantuan Google Assistant ya Oke, saya akan klik dulu Google Assistant ya Matikan lampu kamar Siap lampu kamar mati Dia langsung mati ya guys Oke, ketika kita ingin menghidupkan Kita klik Hidupkan lampu kamar Matikan lampu kamar Siap lampu kamar mati Sampai lampu kamar mati